Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sekasi yang di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita bertemu kembali dalam channel Youtube HKBP 5 Dalam acara Renungan Pagi untuk tanggal 9 Maret tahun 2022 Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini tertulis dari ulangan 5 ayat 21 Demikian firman Tuhan Jangan mengingini istri sesamamu Dan jangan menghasratkan rumahnya atau ladangnya Atau hambanya laki-laki Atau hambanya perempuan Atau lembunya Atau keledainya Atau apapun yang dipunyai sesamamu Saudara yang kekasih Perikob ini adalah Merupakan Itah yang ke-10 Dari 10 hukum Taurat Yang sudah difirmankan Tuhan Melalui Musa Yang tertulis di dalam kitab keluaran 20 Walaupun sudah disampaikan serta dituliskan sebelumnya Namun perintah ini diulang kembali Kitab ulangan Supaya mereka Bangsa Yahudi Bangsa Israel yang akan Sampai ke Tanah Kanan Mempunyai Kekuatan Melalui firman Tuhan Melalui hukum Taurat Tuhan Saudara yang kasih dalam Tuhan Titah yang ke-10 ini Dari buku Katehismus Yang artinya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya Untuk memiliki harta sesama manusia Serta hata warisannya Kita harus membantu mereka Memelihara hartanya Dan jangan menghasut baik istri maupun pembantunya Dan menipu ternaknya Kita patut menasihati mereka Serta membujuknya Agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yang menjadi kekuatan kita pada renungan pagi hari ini Ada beberapa hal Yang pertama Marilah kita dengan tegas Menjaga hati dan pikiran kita Untuk tidak salah Untuk tidak mengikuti motivasi yang salah Menginginkan sesuatu itu adalah hak seseorang Tetapi menginginkan sesuatu yang bukan milik kita Itu adalah sangat tidak tepat di hadapan Tuhan Itu yang bagian yang pertama Yang kedua adalah Perintah ini menegaskan kita Bahwa kita harus menjaga hati dan pikiran kita Karena hati dan pikiran kita itu Itu yang cenderung selalu kita salah Melakukan kesalahan Sehingga kita selalu berbuat dosa Umpamanya kita selalu ingin memiliki Sesuatu yang kita tidak kerjakan Memiliki hasil dari yang bukan kita kerjakan Sehingga kita mencoba melakukan yang tidak tepat Bapak ibu saudara sekasi yang di dalam Tuhan Motivasi inilah yang sering kita Membuat kita selalu keliru di hadapan Tuhan Oleh karena itu Kita harus tetap menjaga hati dan pikiran kita Sehingga kita tidak terpojok dengan sifat yang iri dengki Yang itulah yang membuat kita kadang-kadang Membuat kita jatuh ke dalam dosa Yang ketiga kita harus juga tetap Menyatakan syukur kepada Tuhan Dalam segala hal apa yang kita dapat dalam hasil usaha kita Bapak ibu saudara kekasih Kita jangan terlalu berpikir Supaya sesuatu itu kita dapat dengan instan Tapi kita harus berusaha Karena memiliki yang tidak kita usahakan Kerjakan dengan baik Itu adalah sangat mengganggu Sangat membuat hubungan kita dengan Tuhan akan terganggu Tapi sebaiknya kita bersyukur kepada Tuhan Karena mensyukuri apa yang Tuhan berikan Itu adalah bagian daripada membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin baik Juga kepada sesama manusia Oleh karena rasa syukur akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hati kita Oleh karena itu Jangan ragu Percayalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus Akan senantiasa menyertai kita Membantu kita memelihara hati dan pikiran kita Seperti yang ditertulis di dalam firman Tuhan Mengucap syukurlah dalam segala hal Karena hal itulah yang berkenan kepada Allah Di dalam Yesus Kristus bagimu 1 Thessalonica ayat 18 Oleh karena itu kami yakin dan percaya Sebelum kita melakukan aktivitas kita Kita harus tetap meyakini bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita Membantu kita, memberikan semangat untuk kita Sehingga kita mempunyai pikiran dan hati kita Dikuasai oleh Tuhan Amin Kita berdoa Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Kami telah Engkau bangunkan dari tempat tidur kami Kami bisa kembali dengan semangat Mengucapkan syukur dan puji Tuhan Di dalam segala apa yang kami terima Bapak pada pagi hari ini kami mau ditetap dikuatkan melalui Motivasi yang benar Dan pikiran kami, isi hati kami selalu melakukan apa yang kau kehendaki Sehingga langkah dan perbuatan kami Senantiasa di bawah tangan pengasihanmu Bapak yang baik kami juga berdoa Buat semua umatmu Yang memulai aktivitas dari pagi hari hingga sore hari nanti Bapak yang menguatkan Bapak yang memberikan keteguhan iman Sehingga iman kami tetap Teguh dan yakin Bahwa Yesus Kristus hadir dalam jiwa kami Untuk meluruskan dan membuahkan hasil yang kami kerjakan Terpujilah namamu Bapak Kami tetap bersyukur kepadamu Dalam nama Yesus Kristus Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Sekasi Selamat beraktivitas kita Salam sehat Tuhan memberkati Selamat menikmati